Seorang lansia bernama Kusni, 60 tahun, pada selasa 16 Maret 2021, mengaku dititipi seorang bayi perempuan oleh seorang wanita namun tak kunjung diambil. Hal tersebut terjadi sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di desa Jepang Mejobo, Kabupaten Kudus. Sang nenek mengaku kebingungan lantaran seorang perempuan tersebut terlihat memakai helm sembari melarikan diri. Dilansir Tribun Cateng.com, Kapolsek Mejobo, AKP Sucipto, memberikan penjelasan atas kasus tersebut. Pihaknya juga diinformasikan telah mengamankan pelaku pembuangan bayi yang berinisial SW, warga Rahtau, Gebok Kudus. Bayi yang dititipkan kepada Kusni tersebut ternyata merupakan anak hasil hubungan pelaku dengan SP, 40 tahun, yang merupakan anak dari Kusni. Pelaku yang diketahui berinisial SW tersebut menjalin cita terlahirannya dengan SP yang sudah memiliki dua anak. Awalnya, bayi itu akan ditaruh di bawah pohon jambu depan rumah istri dari SP. Namun, warga memergoginya sehingga pelaku pergi dari tempat tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh warga, yaitu Subiantoro, 50 tahun. Saat ini, polisi tengah menangani kasus tersebut dan sang bayi kini telah diamankan dan dilakukan perawatan di puskesmas Jepang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!